Halo semuanya, Assalamualaikum, Masya Allah, jumpa lagi Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat Aku tuh sebenarnya harus upload kemarin, tapi aku ada kegiatan gitu pun, jadi aku bisa uploadnya hari ini ya Oke teman-teman, ini aku awalin kegiatan aku sehari-hari seperti biasa Aku seorang ibu rumah tangga yang full di rumah, jadi kegiatannya ya sekitaran di rumah aja Sebenarnya tadi pagi tuh aku abis belanja bulanan yang udah abis gitu ya Tapi aku gak take video teman-teman, apa ya ya karena disitu-situ aja sih belanja aku tuh ya paling di aplikasi Eh kok di aplikasi ya, di toko merah, terus kalau gak salah ya di minimarket yang sering aku kunjungin kayak gitu ya Kecuali kalau aku lagi jalan-jalan tuh ya misalkan di pinggiran sungai Barito kayak gitu biasa aku take video ya Kemarin bunda siapa yang nanya katanya, Mak Cipa gak pernah jalan-jalan ya Kok gak pernah bikin video jalan-jalan gitu Kalau yang udah sering nonton video aku dari dulu, aku sering aja sih jalan-jalan Cuman disini tuh ya tempatnya itu-itu gitu bun Apa ya, gak ada mall, terus adanya sih minimarket merah sama biru Paling aku tuh jalan di pinggiran sungai Barito, kalau di tempat-tempat wisata disini sih udah sering ya aku dulu bikin video gitu Terus akhir-akhir ini aku memang jarang banget jalan kalau di weekend Suami aku tuh lebih sering banget di rumah gitu ya istirahat Apalagi kerjanya tuh Senin sampai Jumat itu udah kayak apa ya capek banget gitu ya Jadi mintanya tuh di rumah aja gitu Tapi nanti kalau aku jalan-jalan yang menurut aku apa ya pengen aku share nanti aku bikinin ya videonya Oke bun lanjut ya, ini aku mau ngerapiin belanja bulanan Tapi aku tuh beli yang udah habis aja Terus juga ini aku beliin cipah snek ya untuk stok di rumah Biasanya snek-snek kayak gini tuh buat bekel dia Karena cipah itu meskipun aku sangguin uang Itu hampir gak pernah bun jajan di sekolah Aku heran juga padahal aku gak ngelarang ya Tapi gak tau kenapa dia lebih suka itu bawa jajanan dari rumah Oke tadi aku juga ada beli beberapa bahan untuk kue Karena cipah itu kayak sering minta bebikinan Nah kebetulan juga Toko kuenya itu agak jauh ya bun ya dari rumah Jadi aku stok tuh ya banyak-banyak untuk bahan kuenya Terus juga tokonya tuh kayak grosiran gitu loh bun Jadi harganya tuh kan ya lebih miring Jadi pas banget kalau kita tuh mau nyetok berbagai macam untuk bahan kue Oke bun sebenernya ini tuh video aku bikin di weekend kemarin Makanya ada suami aku ya tadi bantu cuci piring Kegiatan kami paling kayak gitu ya Sederhana kegiatan sehari-hari kayak misalkan bersih-bersih bareng Masak bareng kayak gitu aja udah seneng bun disini ya Karena apa ya untung healing disini tuh ya aku udah pernah semua juga gitu loh Terus kalau misalkan weekend kayak gitu kita tuh masak bareng Bersih-bersih bareng tuh emang rasanya beda gitu ya bun ya Kayak berasa apa ya Pokoknya tuh me time gitu ya Ya ampun Karena mungkin karena sering sampai Jumat kan suami aku tuh kerja sibuk banget ya Jadi ya waktunya untuk keluarga itu kurang Jadi di Sabtu Minggu itu deh pokoknya Oke bun ini aku mau ngerapiin beras Aku tuh habis beli beras juga karena udah habis ya Seperti yang aku bilang dari dulu Aku tuh kalau belanja bulanan gak bisa nyetok yang terlalu banyak Bahkan untuk satu bulan ke depan Karena apa ya kalau misalkan belinya tuh gak jauh teman-teman Aku tuh tiap hari keluarkan ya Jemput cipa kayak gitu Jadi gampang aja belinya Terus disini tuh mini marketnya tuh banyak banget yang pinggir-pinggir jalan Kayak gitu teman-teman Terus juga seperti yang aku bilang ya Tempat penyimpanan aku tuh dimana Terus apa sempit ya dapur aku Jadi yaudah Paling aku belanja bulanan tuh sebulan dua kali kayak gitu Nah ini aku sambil review-review untuk tepung ya teman-teman Jadi kalau aku nyetok tuh ya Paling satu kilo kayak gini bisa untuk satu bulan Nah ini aku taruh di wadah yang kiloan kayak gini Jadi pas banget satu bungkusnya bisa satu toples kayak gini Terus juga ini aku tuh habis bikin kayak tahu sumedang ala-ala gitu ya teman-teman Menurut aku tuh tahu kalau dibikin kayak gini jadi mirip dengan tahu sumedang Jadi tahunya tuh pas baru beli gitu ya Itu aku rendem pakai air panas Terus aku kasihin bawang putih Terus juga penyedap gitu Terus aku kasih sedikit baking powder gitu teman-teman Itu menurut aku kalau digoreng tuh enak Dalamnya tuh kayak opong gitu ya Kayak tahu susu gitu ya teman-teman Maklum lah ya Disini kalau misalkan makanan-makanan kayak gitu kan sangat terbatas Jadi ya mau gak mau Aku tuh kayak sering nyoba-nyoba bikin gitu loh bun Oke lanjut ya Ini aku reveal juga untuk tepung bumbu Kali ini tuh aku nyoba tadi ya Beli yang rasa keju Dan ternyata chipa itu suka banget bun Aku tuh jujur kalau tepung bumbu paling suka tuh mereknya racik Menurut aku tuh rempahnya tuh loh kuat banget gitu teman-teman Tapi balik lagi ya ke selera Kalau teman-teman tuh sukanya apa sih boleh komen ya Terus lanjut ini aku beberes teman-teman Jadi kali ini tuh aku mau masak Habis ini tuh aku mau masak teman-teman Masakannya tuh sederhana Tapi tuh enak banget Pokoknya dijamin bikin nambah-nambah nasi ya Dijamin anak chipa makin gembul gitu Nah tadi pagi tuh aku udah bikin sayur bening Ini sisa bayamnya sama labu kuning Aku tadi pagi tuh bikin untuk satu kali makan ya Karena kalau bening itu misalkan udah makan pagi atau siang gitu Sudah gitu teman-teman Misalkan sore tuh bisa ganti ya menunya Nah sebenarnya pagi tadi tuh juga Apa ya Masak pagi-pagi menunya bening gitu Tapi chipa itu lagi kurang enak badan teman-teman Jadi biasanya kalau kurang enak badan Itu aku masaknya tuh kayak bening-bening gitu Terus tadi aku goreng ayam Nah untuk menu siang ini Aku mau bikin sambal terong Itu sederhana tapi enak banget bun Terus juga stok sambalnya tuh udah aku bikin kapan hari Yang aku belanja cabai keriting banyak banget itu ya Itu tuh sebagian aku bikin stok untuk sambal Terus aku freezer kayak gitu bun Jadi misalkan mau bikin sambal ikan Tongkol Sambal ayam Atau telur Atau kayak sambal terong Itu tuh aku tinggal ambil aja Satu kop kecil Udah dipanasiin Masukin deh terongnya gitu Ya apa ya Pokoknya tuh aku Sebisa mungkin jangan sampai buang Untuk stok bahan makanan Jadi harus pinter-pinter ya Nyimpen bahan makanan gitu Meskipun gaya hidup kita tuh sederhana Teman-teman pokoknya apa ya Pinter-pinter kita dalam mengelola sumber makanan Nggak cuma mengelola keuangan gitu ya Nah ini bun terongnya Jadi aku tuh pake terong lalap Karena aku punya stok gitu Jadi kalau aku lagi bikin meal plan Otomatis aku belanja mingguan itu kan Sesuai dengan apa yang mau aku masak Tapi terkadang realita di pasarnya Itu gimana ya Bukan bercerita untuk kita Membaikan diri gitu ya bun Misalkan tuh ada pedagang Yang menurut aku tuh kayak tua Atau bukannya kasihan gitu ya bun Itu aku beli Meskipun sebenarnya Aku nggak pingin masak itu gitu loh Tapi aku tetep beli teman-teman Jadi udah aku simpen di kulkas Nah nantinya Misalkan mau masak apa Ya udah aku lihat tuh Aku punya stok apa Ya itu yang aku masak Nggak ngerasa ya sambal Terong aku udah selesai tuh Teman-teman tadi bisa lihat Cara aku bikinnya gampang banget Karena aku udah punya stok duluan nih sambal Oke bun Untuk penuh sederhana Ini tuh udah sederhana Tapi tuh nikmat banget Pokoknya bagi aku tuh udah kayak Makan enak ya Makanan kayak gini Karena emang aku tuh pecinta banget Dengan makanan-makanan sederhana Makanan-makanan kampung Kayak gitu bun Makanya nanti tuh aku mau bikin dapur jadul Di belakang rumah bun Aku tuh mau masak pake tungku loh Nanti ya tungguin ya Semoga lancar ya bun Tapi rencananya Nanti tuh aku buka akun baru ya Channel baru gitu Nanti deh aku kasih tau lah ya Aku lagi persiapan gitu bun Oke teman-teman Nah kegiatan aku hari ini Mulai dari beberes Udah Masak udah Jadi aku kali ini Mau makan enak Alak aku ya Makan enak itu bagi aku Emang gak harus mahal Karena aku emang Dulunya tinggal di desa Jadi aku mau makan apa aja Itu tetep enak Bagi aku Gaya hidup boleh sederhana Tapi semangat kita Untuk masa depan yang tertata Harus di atas sederhana ya bun Semangat selalu pokoknya ya Untuk bunda bundiku sayang Makasih udah nonton video aku Sampai selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya Mari makan Semoga kita semua murah resiki ya Bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum